Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan membacakan nota keuangan di hadapan atau di gedung MPR-DPR pada hari Rabu ini, 16 Agustus 2023. Nota keuangan ini akan dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR, era PBN tahun anggaran 2024, yang digelar bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR-RI. Pancasila Merdeka Setiap tahun, tiap tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan membacakan nota keuangan dalam Sidang Paripurna DPR, RAPBN. Nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan tentang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di dalamnya disajikan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dilakukan pemerintah dalam satu periode anggaran. Ada berbagai sumber data yang digunakan dalam menghitung proyeksi keuangan serta asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan tersebut atau yang disebut juga asumsi makro. Nota keuangan terbagi menjadi sejumlah bagian. Yang pertama, pendapatan negara yang mencakup berbagai sumber pendapatan, diantaranya pajak dan cukai. Bagian lain adalah belanja negara yang dirinci menjadi beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Nota keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara pemerintah merencanakan pendapatan dan mengalokasikan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Tim Liputan, Metro TV